Assalamualaikum teman-teman semuanya sahabat dari desain pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang Corel Draw pada kesempatan kali ini saya akan bahas bagaimana cara menggambar logo di aplikasi Corel Draw kali ini saya menggambar logo Pertamina sebagai contoh saja baik langsung ke caranya pertama kita membuat rectangle atau persegi sambil menahan tombol control buat dan drag nah seperti ini kita bisa mengatur dan mengecilkan nah seperti ini kemudian kita klik sub tool nah ada titik hitam di setiap pojok saya pilih yang ini pojok ini kemudian tahan tombol shift kemudian tekan di pojok ini nah ada dua titik yang terpilih atau terseleksi kemudian kita tarik nah bisa ke bawah bisa ke samping nah seperti ini kemudian kita rotasi atau putar ke samping ini seleksi kemudian double click nah seperti ini ini ada tanda panah kita geser sambil menahan tombol control nah seperti ini teman-teman sudah jadi kemudian kita bisa mengecilkan dengan memilih tombol ini dan mendragnya ke bawah nah kira-kira aja sama kemudian kita pilih atau seleksi bentuk yang ini objek ini kemudian pilih titik ini dan tahan tombol control sambil menggeser ke bawah lalu klik kanan mouse jadi seperti ini tercopy jadi dua bagian nah kita geser yang ini jika kurang geser bisa digeser lagi ke bawah nah seperti ini kemudian kita akan membuat objek yang ini kita tinggal copykan saja kita klik area ini kita pilih titik yang ini kemudian geser geser ke samping dan tekan mouse kanan nah jadi seperti ini kemudian kemudian saya seleksi objek ini kemudian copykan lagi nah jadi seperti ini saya copykan ke sini kemudian kita pilih kedua objek ini dan pilih well untuk menggambungkannya nah seperti ini sudah jadi tinggal memberi warna nah seperti ini jika ingin mengubah warnanya kita pilih ini disini double klik mouse kiri nah bisa mengatur warnanya kemudian klik ok atur yang lainnya juga warna yang lainnya teman-teman bisa mengatur warna yang lainnya juga nah disini ada garis tepi untuk menghilangkannya sangat mudah sekali kita block semuanya nah disini ada non dan hairline saya pilih non aja nah hilang kalau pengen cari cepat kita block kita pilih yang ini kemudian klik kanan mouse nah langsung hilang nah setelah jadi kita akan membuat teks pertaminanya dengan memilih text tool tempatkan disini kita ketikan pertamina nah kita block dulu kita pilih disini jenis fontnya areal black nah sudah jadi kemudian kita bisa mengatur dan menggesernya nah seperti ini nah demikian cara menggambar logo pertamina jika banyak kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe bagi yang belum subscribe silahkan subscribe share jika bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati